Intro Inilah biodata pemain dari jendela SMP yang tayang setiap hari di SCTV yang menceritakan kisah percintaan anak remaja sinetron ini dibintangi mantan artis cilik ternama Seperti Ray Bong, Sandrina Michelle, Keisa Alvaro, hingga Emiliano Fernando Langsung saja simak biodata pemain dari jendela SMP dari Sandrina Michelle, Ray Bong, hingga Keisa Alvaro 1. Sandrina Michelle Pemeran Wulan Sandrina Michelle lahir tanggal 11 Januari tahun 2008 di Serang, Banten Artis cantik yang kini berusia 13 tahun ini namanya kerap mewarnai dunia film dan sinetron dan mengawali karirnya sejak kecil Wanita blesteran Amerika Serikat Jawa ini mulai dikenal ketika membintangi film, Disis Cinta, 2015 bersama adiknya, Richelle Skorniki Sandrina Michelle merupakan putri dari seorang ibu bernama Purwanti dan seorang ayah berdara Amerika Serikat Sandrina Michelle dan adiknya Richelle Skorniki sama-sama aktris cilik yang sering mendapatkan peran di berbagai sinetron iklan, maupun film Bahkan Sandrina Michelle berani berperan untuk film horor berjudul Danur dan Kuntilanak Selain itu, Sandrina juga sukses di film Danur sebagai Riri Karir Sandrina Michelle di dunia peran dan hiburan Indonesia awalnya tidak disengaja Awalnya Sandrina Michelle hanya ditawari untuk menjadi bintang iklan, sinetron, hingga akhirnya mulai berperan dalam berbagai judul film Terakhir Sandrina Michelle membintangi sinetron SCTV, Cinta karena Cinta, dan memerankan adiknya Jenar yang bernama Dinda Setelah sukses dan banyak menarik perhatian, Sandrina Michelle dipercaya untuk bermain di sinetron dari jendela SMP sebagai wulan 2. Ray Bong Pemeran Joko Muhammad Fahreza Anugra Evrianda atau Ray Bong lahir di Jakarta pada tanggal 26 September tahun 2005 Ray Bong lahir dari pasangan Iwan Evrianda, Iwan Bong, dan E.C. Harvina Selain menjadi aktor, kesibukan Ray Bong meliputi bekerja sebagai model dan bintang iklan Ray Bong telah debut di industri akting tanah air sejak tahun 2013 saat usianya masih 8 tahun Kala itu, Ray Bong bermain di sebuah sinetron berjudul Sepatu Super Ray Bong memerankan karakter Ray Han di usia sangat belia Kesibukan Ray Bong di industri iburan tanah air berlanjut hingga tahun 2018 Saat itu Ray Bong bermain di sinetron Semua Indah karena Cinta dan Ray Bong berperan sebagai Afif kecil Film pertama Ray Bong adalah film ketika Mas Gaga pergi di tahun 2016 3. Emiliano Fernando Cortizo Pemeran Kino Lahir pada tanggal 16 Desember tahun 2004 di Australia Pria berusia 15 tahun ini kerap membintangi sinetron-sinetron populer Kerap dipanggil Emilia tidak hanya aktif sebagai pemain sinetron saja Ia merupakan personel dari grup musik bernama NEXGN Emiliano memulai karirnya pada tahun 2015 dengan membintangi sinetron yang berjudul Alphabet Namun sinetron tersebut belum sanggup untuk mengangkat namanya Sampai akhirnya ia bergabung di sinetron Anak Masjid bersama dengan aktor dan aktris muda lainnya Dalam sinetron Anak Masjid Emil tersebut memerankan sosok Fari Dari sinetron itulah namanya mulai dikenal oleh masyarakat bahkan menjadi idola para remaja Tidak hanya berkating, Emiliano juga diketahui sebagai model 4. Keisa Alvaro Pemeran Roni Keisa Alvaro memerankan karakter Roni Sebelum berperan di sinetron dari jendela SMP, sosok Keisa Alvaro lebih dikenal sebagai penyanyi cilik Tak hanya itu, Keisa Alvaro merupakan anak dari musisi Indonesia yakni vokalis dari grup band umur Pasa Ungu Keisa Alvaro memulai karirnya di industri hiburan sejak berumur 6 tahun Putra dari Pasa Ungu tersebut sudah mulai dikenal sebagai penyanyi cilik sejak tahun 2010 Keisa Alvaro lahir dengan nama Keisa Alvaro Putra Sigit Keisa Alvaro Putra Sigit lahir di Bogor pada tanggal 20 Mei tahun 2004 Ray Bomb lahir dari pasangan Sigit Purnomo Syamsudin Said alias Pasa Ungu dan Oki Agustina Selain menjadi aktor, kesibukan Keisa Alvaro meliputi bekerja sebagai penyanyi cilik, model dan bintang iklan 5. Renal Ramadan Pemeran Satria Lahir pada tanggal 22 November tahun 2002 artis tampan Renal Ramadan ini namanya kerap mewarnai dunia sinetron Baru saja berusia 17 tahun, pria kelahiran Jakarta ini mengawali karirnya sebagai pemain sinetron Renal Ramadan memulai debut aktingnya dengan membintangi sinetron yang berjudul Mermaid in Love yang tayang di SCTV Lewat perannya di sinetron tersebut namanya kian dikenal oleh publik Wajahnya yang tampan juga menjadi nilai plus untuknya Apalagi tidak kurang yang menyebut bahwa ia memiliki wajah yang sekilas mirip dengan aktor tampan Aliando Sharif Berkat aktingnya yang apik, Renal akhirnya mendapatkan beberapa tawaran untuk bermain sinetron lainnya Selain itu, Renal Ramadan juga sukses bermain di film Wahana Rumah Hantu, sebagai omen Di tahun 2019 Renal Ramadan meraih kesuksesannya di sinetron yang dibintanginya yakni Cinta Suci Sinetron tersebut berhasil meraih rating yang tinggi 6. Ratu Sofia Pemeran Lili Lahir pada tanggal 15 April tahun 2004 di Jakarta, Ratu Sofia ini dalam sinetron dari jendela SMP berperan sebagai sahabat wulan Baru saja berusia 16 tahun, wanita blesteran Indonesia, Portugal dan India ini merupakan pendatang baru Meski masih fresh di dunia sinetron, Ratu Sofia memiliki bakat akting yang gak kalah dengan lainnya Memiliki nama asli Safira Ratu Sofia mulai dikenal ketika membintangi film Satria Herois Revenge of Darkness Tokoh yang diperankan oleh Safira Ratu Sofia ini memegang peranan penting di masa lalu Menjadi film layar lebar yang wajib ditonton oleh penikmat Tokusatsu Tanah Air Selain itu film ini melengkapi storyline 2 musim serial televisinya Tidak hanya itu Safira Ratu Sofia juga pernah memerankan film horor berjudul mereka yang tak terlihat 7. Dianda Sabrina Pemeran Gina Dianda Sabrina yang berperan sebagai Gina Lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1999 di Cirebon, Dianda Sabrina ini juga merupakan pendatang baru Baru saja berusia 21 tahun, wanita cantik ini mulai dikenal saat main di sinetron mahluk manis dalam bis Saat itu Dianda Sabrina main di sinetron mahluk manis dalam bis yang ditayangkan oleh SCTV pada tahun 2018 Meski masih fresh di dunia sinetron, Dianda Sabrina kerap muncul di beberapa sinetron di SCTV Dianda juga sempat mengembangkan aktingnya dengan bermain film di darah daging pada tahun 2019 Dianda Sabrina mengawali kariernya sebagai model Kemudian Dianda mengikuti ajang Talented Star 2017 dan berhasil memenangkan ajang bergensi ini Yang mana ajang Talented Star 2017 ini diadakan oleh Multivision plus Talented Star 2017 8. Ryan Shah Rasha Hidayah Pemeran Indro Ryan Shah Rasha Hidayah lahir di Jakarta pada tanggal 25 November tahun 2006 umur 13 tahun Ryan Shah Rasha Hidayah pernah muncul di film Habibi dan Ainun III Aktor remaja yang memiliki wajah tampan dan memikat banyak para gadis ini menjadi pemeran indro di sinetron dari jendela SMPSC TV 9. Akila Kalista Pemeran Ria Gadis berapa ras cantik ini kelahiran Bekasi pada tanggal 13 Maret tahun 2007 Meskipun umurnya bisa dibilang sangat muda, namun gadis cantik ini telah membuktikan kepiawayannya dalam berakting Akila Kalista mengawali karir lewat perannya sebagai putri tertukar pada tahun 2010 Saat itu Akila Kalista masih berumur 3 tahun namun ia sudah bermain dalam 2 sinetron Akila Kalista sudah memerankan beberapa judul sinetron, dan FTV Tak hanya itu gadis asal Bali ini juga menjadi bintang iklan Akila Kalista mengawali karir sebagai model cili kemudian merambah menjadi aktris Di tahun 2010 Akila Kalista sudah membintangi 2 sinetron dan mempunyai fans base yang setia hingga saat ini Di usianya yang baru meminjak 3 tahun ia sudah berani berakting dalam sinetron putri yang tertukar Semenjak saat itu, ia banyak ditawari untuk membintangi berbagai sinetron termasuk Indah Kasih Bunda sebagai Kasih dan Berkah Cinta sebagai Sinta Akila Kalista semakin dikenal saat dirinya membintangi sinetron orang ketiga di tahun 2018 sebagai dia 10. Saskia Chatwick pemeran Santi Saskia Chatwick ini dalam sinetron dari jendela SMP berperan sebagai Santi yang memiliki ketertarikan pada Joko Lahir pada tanggal 9 November tahun 2006 di Bali dengan nama Saskia Alicia Mathea Chatwick dari pasangan Steve Chatwick dan Fitri Effendi Mempunyai darah blasteran Indonesia dan Amerika, sehingga tidak heran bahwa ia mempunyai paras yang cantik Saskia Chatwick mengawali karir lewat perannya sebagai tania di sinetron Cinta Misteri di tahun 2018 Sinetron tersebut seakan bertabur bintang muda Dia beradu akting dengan Febi Rastanti, Farel Bramasta, Ersha Aurelia dan masih banyak lagi Saskia Chatwick sudah memerankan beberapa judul sinetron, dan FTV Tak hanya itu gadis asal Bali ini juga menjadi bintang iklan Memulai karirnya dengan membintangi sinetron di tahun 2018, Saskia sudah mempunyai fans base yang bernama Sasky Fos 11. Jevan Nathanio Pemeran Beben Jevan Nathanio berperan sebagai beben di sinetron dari cendela SMP Memiliki nama lengkap Jevan Nathanio Papahan, aktor 15 tahun ini lahir di Jakarta, tanggal 25 Desember tahun 2005 Kesuksesannya di dunia akting membawa Jevan Nathanio mendapatkan beberapa penghargaan Di antaranya Jevan Nathanio terpelih sebagai aktor muda terpilih dalam ajang Piala Maya pada tahun 2013 Mengawali debut di industri akting tanah air pada tahun 2011 silam saat usianya masih 6 tahun Kala itu, Ray Bong bermain pada sebuah sinetron berjudul Dewa Ia memerankan karakter Dewa di usia sangat belia yakni 6 tahun Selain menjadi aktor, kesibukan Jevan Nathanio meliputi bekerja sebagai model dan bintang iklan 12. Gemafia Pemeran Edo Gemafia berperan sebagai Edo di sinetron dari jendela SMP Di sinetron ini Gemafia adalah anggota geng Gino yang sering mengganggu Joko Gino yang sering mengganggu Joko